Para pekerja yang sedang melakukan pembangunan pun terhenti serta sejumlah kendaraan yang berada di lokasi langsung dikeluarkan. Sementara pihak kontraktor yang melaksanakan pembangunan ini terlihat pasrah dan tidak melakukan perlawanan sedikitpun. Seperti yang disampaikan Kabit Perundang-Undangan Keterdipan Satpol PP Tanggerang Selatan, Oki Rudianto bahwa tindakan ini dilakukan lantaran pihak kontraktor sudah diperingatkan sebanyak tiga kali karena terbukti belum memiliki IMB. Kata Oki, bangunan ini rencananya akan dibangun sebuah mal transmart. Selain penyegelan, pihaknya juga melakukan penyitaan pada sejumlah perlengkapan pembangunan. Perlengkapan pembangunan itu perda nomor 5 tahun 2015 tentang perubahan perda nomor 6 tahun 2013 tentang bangunan gedung. Pasalnya banyak ada di perda ini. Oinnya? Oin pelanggarannya? Oin pelanggarannya mendirikan bangunan tanpa IMB. Ini bangunan apa sih Pak? Ini bangunan rencananya untuk transmart. Kepala Kepangawasan Instruktur PTPP Pelaksana Pembangunan, Nanang menyatakan bahwa pihaknya mengakui kesalahan prosedur dalam pembangunan. Kata Nanang, dengan kondisi ini proses pembangunan menjadi terhenti dan molor dari target yang sudah ditentukan. Ia menyampaikan pihaknya akan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah. Karena kita ini sebagai pemerintah, kita harus mengikuti aturan pemerintah yang ada. Kalau kita istilahnya menerap, kita juga kan sebagai, siap lagi kita disini sebagai tamu gitu kan. Bapak kata pemerintah yang kita laksanakan. Dapaknya apa sih Pak? Dari penyegalan ini Pak? Yang dirasakan sama tiap perusahaan. Dapaknya itu kita kan kerja kita tampar. Tapi angka baiknya kita memiliki aturan pemerintah yang ada. Herlan Adiwis Lestra, Kota Tanggarang Selatan, melaporkan untuk CTV Network. Terima kasih telah menonton!